Halo teman-teman, selamat tahun baru 2022 Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin Amin, amin, amin Ada yang komen, kok kita kayaknya gak pernah ngomong sih Aku ding Oke, jadi kali ini sekali-sekali gak apa-apa lah Kita mau ngapain, dah? Aku mau bacain Q&A Oke Oke, ini pertanyaannya dari Mas Black Senar yang dipakai itu merek apa, Mas? Aku pakai The Other You yang Normal Tension Yang satu Normal Tension, yang gitar satunya Heart Tension Bidanya cuma kalau Heart Tension lebih tebal Kalau tebal itu senar 4, 5, 6-nya itu lebih enak sih Tapi kalau untuk kenyamanannya, yang Normal Tension aja Next Oke, next dari Akseto Widow Nanya dong, serius, itu yang menjadi perkusi yang nepel di gitar, nama alatnya apa ya? Oh ini Jadi ini aku modif sendiri ya teman-teman Ini tuh udah ada sih aku buatin video lengkapnya, kalian bisa dicari Ini aku kasih nama Gwidram Gwitar sama Drum Nah, ada kok caranya, terus review lengkapnya, kalian cari aja di video aku Gwidram Next ya Dari Jati Wongso SG Channel, gitar yang dipakai merek apa, Bang? Gitar ini mereknya Chord, serinya CEC 3 Oke next Dari Rian88 Halo Rian Wah, pertanyaannya beda sendiri nih Pakai skincare apa, Bang? Serius nanya? Oke, ngomongin skincare, sebenernya sih aku tinggal pake aja teman-teman punyanya Mary Karena kebetulan di rumah ada Gak apa-apa ya, kita berbagi ya Sebenernya sih awalnya aku mikir cowok ngapain pake skincare gitu kan Tapi ternyata pas dipaksa nyobain sama dia Iya, cowok juga butuh, gak cuma cewek yang harus pake skincare Setelah beberapa minggu pake ternyata memang ada perubahan teman-teman Kulitnya jadi lebih halus, lebih cerah Kita pake produknya Scarlett Mungkin teman-teman udah kenal Scarlett karena itu yang body care-nya populer banget dia Jadi selain body care, Scarlett juga mempunyai produk face care Yang terdiri dari facial wash-nya, terus Braggly Ever After Series-nya Ada After Serum, Braggly Serum Terus ada Braggly Cream-nya Ini mungkin biar lebih fokus kita deketin ya Aku suka banget nih, wangi ya Terus yang ini Serumnya Oke, ini untuk Cream Day sama Cream Night-nya Mungkin teman-teman yang kulitnya lagi berjerawat Wajahnya bisa pake yang Acne Serious Cuman karena kita lagi gak jerawatan ya Kita pake yang ini aja Dan cara pakenya juga gampang banget ya Pertama kita pake facial wash-nya Cara pakenya sama ya Kayak sabun-sabun pada umumnya Ini yang aku suka wanginya sih Ini seger banget Dia ada glitter-glitternya Ada rose petal-nya juga Ada glutathione, aloe vera, vitamin E Yang fungsinya selain membersihkan, menyegarkan, juga melembabkan Yang tadi udah pake sih Dan setelah itu kita pake serum-nya Kalau untuk serum ini fungsinya buat apa Anda? Mencerahkan Terus memudarkan tiket jerawat Dan flag hitam juga ya Karena aku belum pake Ini aku pake Caranya cuman paling beberapa tetes Tiga tetes Tiga tetes aja Satu, dua, tiga Terus diratain gitu aja Untuk teksturnya dia Langsung kayak mudah menyerap gitu Gak yang lengket banget kayak gitu Terus yang terakhir kita pake cream-nya Nah, ini karena kita lagi siang hari Ini kita pake yang Dye cream Caranya juga Ya, tinggal olesin gitu aja Pake dong Pake nih Di kamera juga keliatan lebih cekat Ya, kayak gini-gini aja Dikit aja cukup PA Terus diratain Dan ini aku suka dari Scarlett Ini wanginya ya Enak-enak semua deh Ini fungsinya buat apa kalau yang cream dah? Meningkatkan kelembapan Terus kulit jadi tambah elastis Menyamarkan pori-pori Dan bekas jerawat Dan pastinya mencerahkan Dan mengencangkan kulit kita Dan untuk cream neck-nya Kita pakenya sebelum tidur ya Ya Wangi juga Tapi Gak sewangi yang dayenya sih Kalau menurut aku Oke Dan buat temen-temen yang pengen beli ini Ini murah banget Satuannya berapa dah? 75 ribu Linknya ada di deskripsi di bawah ya Di Shopee Scarlett Official Shop Dan gak perlu haltir Karena semua produk Scarlett sudah BPOM Recommended banget buat kamu cobain Mungkin ini aku tampilin foto before sebelum aku pake Scarlett sama yang udah pake Scarlett Before the actor Oke Oke tadi itu Rian Udah dijawab ya sama Mas Natan Pake skincare apa? Panjang juga ya jawabannya Ya semoga jelas deh Oke nih Satu pertanyaan lagi Satu pertanyaan lagi ya Dari UB17 Rekamannya pake apa ya? Kok bisa jernih? Dari gitar aku masuk ke Zoom AC2 Setelah dari Zoom AC2 Aku pake Yamaha MG-06X Dari Yamaha MG-06X Langsung masuk ke Soundcard FocusRab Aku pake itu sih Oke Udah selesai ya? Durasi Durasi Udah nih Q&A-nya Kamu lanjutkan gitaran sih? Iya kayaknya masa Kontennya gini doang Gitaran aja kali ya Oke Tidak Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton